Terima kasih. Kamu juga harus mendapatkan perawatan. Kira-kira, dia masih kecil. Dia butuh aksin. Kira-kira, dia masih kecil. 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 Ya, yang pertama, kamu harus membayar hutang kamu penuh dengan buahnya. Yang kedua, tolong kamu siapkan penggulung untuk saya menikahnya. Dan yang ketiga, kamu siapkan kain kafan, dan saya akan mengembalikan anak kamu dengan dikongsi kain kafan. Kira-kira, saya akan mengembalikan anak kamu. Kita akan mengembalikan anak kamu. Kira-kira, kita akan mengembalikan anak-anak. Kira-kira, dia akan mengembalikan anak-anak. Aku akan kesehatan semua. Mereka akan baik-baik aja, Bay. Tapi aku harus pergi dulu untuk mengambil beberapa persediaan oksigen. Sekarang udah larut malam, jadi ya aku harus mengambilnya sendiri. Aku pergi dulu ya, Bay. Baik, terima kasih banyak ya. Ya, Anak. Assalamualaikum, Bapak Yu. Apa Kansa baik-baik aja? Iya, Pak Hasan. Kansa baik-baik saja. Ada apa, Pak Hasan? Alhamdulillah. Iya, Pak. Kalau begitu, rencananya saya mau datang ke rumah Pak Puli apa boleh? Oh iya, tentu saja. Rumah saya pintunya terbuka untuk Pak Hasan. Silahkan, Pak Hasan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Woi, sejilah rapi amat. Hah? Gak gimana? Gue mau kerja. Masuk mungkin. Gak bisa. Masuk, masuk. Gue mau kerja. Masuk. Masuk nggak? Kalau nggak, gue patahin nih kakinya. Mama? Mama? Mama di mana? 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 Alhamdulillah, Allah enggak bawa mama lagi. Aku pikir Allah mau bawa mama ke rumah Allah lagi. Enggak kok sayang, kamu enggak pergi kemana-mana ke mama di sini yang menemani kamu tidur? Benar ya, ma? Mama enggak akan ninggalin aku lagi. Iya. Kamu lapar enggak? Ma, masakin aku bubur ayam buat aku. Aku mau makan bubur ayam. Mama bikin bubur ayam, tapi kamu janji kamu jangan kemana-mana di sini aja. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Allah yang membuat aku tidak punya mama. Aku janji aku akan menjaga mama. Aku terus menjanji aku akan jadi anak yang baik. Supaya mama akan menginanku. Amin. Enak nih buah kerja ini. Enak nih buah kerja ini. Nanti pagi, Nadia udah sengaja bikin masalah. Tapi aku enggak boleh kepanju. Nadia ngomongin salah kenapa. Enggak usah repot-repot bu. Aku enggak mau nanti ibu ngomong ke orang-orang kalau misalnya anak teribu repot. Ini belum susah ya. Ini belum buruk. Mena mana sih? Kalau udah jam tujuh, aku bangunin mas bayu dulu tau ya. Maaf mas. Aku baru aja mau bangunin mas. Kira-kira anda bangun. Kamu udah sihat ya? Kamu udah sihat ya? Sudah, Pak. Apa kenang aja. Dan mama di sana. Mama pasti benar-benar aku menghasilkan. Sampai aku gak bisa lihat apa-apa. Aku tadi takut banget. Kira-kira cerita itu sebenarnya apa sih yang terjadi kenangan di ruang atur asli bisa banyak seperti itu. Kira-kira cerita itu benar-benar aku mau kenapa. Aku tahu kenapa? Kirana gimana? Baik-baik aja. Kirana sih baik-baik aja, Kak. Kok bisa sih Kirana di kamar Bukansa? Itu kan juga rencana kita. Ada hal ya. Sebelum gua masukin pas smoking kamar Bukansa. Gua liat Bukansa sendirian di kamar. Gua juga gak tahu tiba-tiba ada Kirana di dalem. Jadi kalian ngelakuinya? Ya gua gak tahu ya? Kalau emang kita ngelakuin, kenapa? Gua bisa apa? Ibu mau aduk ke Papa. Hah? Ibu gak punya bukti apa-apa, Buk. Papa liat aku sama ke Hana dia tidur semalam. Kita harus tahu ya, Buk. Aku sama ke Hana dia ini sayang banget sama Kirana. Dan Papa gak mungkin gak kau percaya dengan omongan Ibu. Oma juga. Gak mungkin percaya dengan omongan Ibu. Kalo sampe Ibu dianggap ngarang, ataupun ngada-ngada. Bisa-bisa Ibu juga dianggap memfitnah kami. Anak diri Ibu yang teraniaya. Jadi kalo misalnya Ibu pengen ngadu ke Papa, ya ngadu aja. Aku pengen liat siapa yang dibela Papa. Kami? Atau Ibu? Atau Ibu? Atau Ibu. Atau Ibu. Maafin aku, Bu. Aku gagal nepatin janji Ibu. Aku gak tahu apa yang harus aku lakuin, Bu. Aku udah berusaha jadi Ibu yang terbaik buat mereka. Aku pengen mereka jalan-jalan yang baik. Yang jauh dari masalah. Udah gede, udah Tuzi tau gak? Kamu belum bisa makan sendiri sayang Lalu biar om main swapping dulu, ayo Akhirnya kamu datang juga Udah tau anak masih kecil Sakit Ditinggal Kamu tau gak dia sekarang protes soal makanan Aku gak protes soal makanannya Aku cuma bilang kalo aku udah gede Aku bisa makan sendiri om, gak usah dinyuapin Iya bu, Kirana bilang dia mau makan sendiri Dan aku harus keluar tadi karena harus nyiapin sarapan mas Bayu, Nadia, dan Dany Kamu tuh ada jawabannya Dan tau anak masih kecil, belum bisa makan sendiri Biar sini om, aku tuh bisa makan sendiri Kamu tuh gue bisa makan sendiri, tangannya aja masih gemetar, kan? Sayang biar mama bantu ya Sayang biar mama bantu ya Aku kan cinta sama temen-temen Dan karena dia Supaya jadi anak yang baik Nah Dany Aku udah bisa makan sendiri Tapi hari ini mama pengennya sama kamu Mama pengen kita senang-senang Tapi sebelum itu mama yang pengen ke sekolah sih Karena mama rasa mama gak akan ngajar disitu lagi Mama akan ngurusin urusan mama dulu Mama gak lama aku, bentar lagi mama balik Dan kalau ada apa-apa telfon mama ya Iya Gansah Mau kemana kan? Aku mau ke sekolah, Bu Bayu! Bayu! Ya ibu Ada apa-apa? Coba dan istri kamu Atau anaknya lagi sakit malah mau pergi kerja Bawa aku ke sekolah itu aku mau Bayu! Mungkinkan saya ini Yang ditentu mengurus anak orang lain Daripada mengurus dan mendidikan anak kamu Bu Sudah lah Biarkan Gansah mengajar Karena memang dari awalnya Gansah itu adalah seorang guru Dan memang sudah tanggung jawab dia untuk mengajar Lagipulah kan kirana sudah naik Tapi dia kan harus tahu prioritas yang penting saat ini Bu Mas Aku ke sekolah itu Aku mau bilang kalau misalkan aku untuk beritahu untuk mengajar Dan aku juga akan cari kegantin aku Ternyata aku harus ke sana Karena supaya aku kasih tahu ke guru yang benar-benar Apa yang harus mereka ajar ya Aku gak lama nih mas Aku gak lama nih mas Ya sudah Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Baik Lambat atau cepat Kamu harus suruh berdekat saya itu bekerja Kamu kan nikahin dia untuk mengurus dan mendidik anak-anak kamu Walaupun dia itu guru Tapi tidak seperti Sarah Dia lebih mengurus dan mengurus dan berhatihan terhadap anak-anaknya Ya Sarah Gak ada perempuan lain yang sebanding dengan kamu Dan dapat menggantikan posisi kamu Kamu sudah meninggalkan aku kan Sarah Kamu sudah melepas kesempatan kamu untuk menjadi ratu di dalam kehidupan aku Dan lebih memilih hidup menderita seperti ini Apa maksud kamu ah Gak ada pun juga itu Ini lagi Kang Sarah Aku sudah tahu semuanya Keluarga baru kamu itu benci sama kamu Gak ada dari keluarga kamu yang bisa menerima kamu Kenapa kamu rela hidup menderita demi mereka Kang Sarah Dany Dany tunggu Dany 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 Mari monggin lu Jagi Bapa aku gak mau kenapa Ibu mau lapor ke pak Sekarang gak usah gak lagi nak Jangan lupa. Kamu gak perlu takut sama kamu. Yang ada sekarang aku menjemput kamu dan ingin melepas penderitaan yang kamu alami selama ini. Gak! Lepasin aku kaya. Gak akan kaya. Kamu jemili aku selamanya akan menjadi pelik namun. Gak lepasin. Gak! Berhenti kamu nyakitin dia. Kamu gak pernah belajar ya dari kesalahan. Tiga tahun kamu mau masuk penjara. Kamu mau masuk penjara lagi. Kamu gak apa-apakan. Kamu maafin dia ya. Tidak apa-apa. Yaudah, sekarang kamu pergi aja ya. Kansa! Mau kemana? Ayo. Aku masih ada urusan sama Kansa, mah. Enggak apa-apa. Pokoknya mulai sekarang kamu gak boleh menemui Kansa. Enggak apa-apa. Kamu gak usah dipendai-pendai. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kamu mau memateriak-pendai. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kamu tahu. Terima kasih. Terima kasih.